Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi anak-anakku sekalian Semoga kalian sehat-sehat selalu Tidak kurang sesuatu apapun Sehingga bisa mengikuti pembelajaran sosiologinya pada hari ini Ya, sebelum dilanjut Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa diselesai Ya, baiklah Arkanonikus sekalian Ibu harap kalian masih memiliki semangat Kemudian memiliki motivasi yang tinggi Sehingga pembelajaran pada hari ini bisa lancar Dan ini untuk kelas 12 IPS Ya, semuanya kalian coba ikuti Ya, untuk kali ini Dalam pembelajaran sosiologinya Kita membahas mengenai Dampak dan upaya mengatasi ketimpangan dalam masyarakat Kalau dulu kalian, minggu lalu ya Kalian sudah mempelajari mengenai Pengertian-pengertian dari ketimpangan sosial Kemudian juga Bentuk-bentuknya Ya, maka Untuk sekarang ini Kita bahas mengenai Dampak dan upaya Mengatasi ketimpangan sosial Dalam masyarakat Bagaimanapun Fenomena-fenomena yang terjadi Dalam kehidupan masyarakat Apalagi ditambah dengan adanya Perubahan-perubahan Yang terjadi juga dalam kehidupan masyarakat Akibat dari adanya Mungkin globalisasi Ataupun yang lainnya Maka jelas disini Akan bisa menimbulkan dampak ya Atau akibatnya Ya Dan untuk ini Maka kita Bisa mengetahui Adanya dampak-dampak dari Ketimpangan sosial Untuk hal ini Maka Tujuan pembelajaran Yaitu Setelah kegiatan Pembelajaran ini Diharapkan kalian Nantinya Bisa mendeskipisikan Kembali Dasarkan hasil pengamatan Atau juga Mungkin diskusi ya Mengenai Dampak-dampak Dan upaya Dalam mengatasi Ketimpangan sosial Dalam kehidupan Masyarakat Nah untuk ini Mari kita lihat Dampak ketimpangan sosial Ketimpangan yang terjadi Dalam kehidupan masyarakat Ternyata ini bisa menimbulkan Dampak Baik yang positif Ataupun negatif Ada pun dampak yang positif Dari ketimpangan sosial ini Itu diantaranya Pertama Ketimpangan sosial Ternyata Bisa menjadi Stimulasi yang ampuh Bagi beberapa wilayah Untuk terus Memaksimalkan Potensi mereka Demi menuju Ke arah yang Senantiasa Lebih baik lagi Artinya disini Bahwa dengan ketimpangan Sosial yang terjadi Pada kehidupan masyarakat Ternyata Ini akan bisa Menjadikan Rangsangan Atau simulasi Akan tumbuh Motivasi Lain Motivasi Bagi Wilayah-wilayah lain Atau bagi Masyarakat lain Yang Bisa Memaksimalkan Potensinya Menggali Segala potensi-potensinya Sehingga mereka Nantinya Akan memiliki Kehidupan yang Memiliki Kehidupan yang Sederajat Atau setara Dengan Manusia-manusia lainnya Atau masyarakat-masyarakat Lainnya Nah ini Sebagai contoh saja Misalnya Daerah-daerah Yang tertinggal Yang berada Di pelosok-pelosok Ini Ternyata Dibandingkan Dengan masyarakat Kota Jelas Mereka memiliki Ketertinggalan Apalagi Dengan adanya Arus informasi Ataupun Perkembangan Teknologi Maka Jelas Disini Akan Menjadikan Rangsangan Tentunya Bagi Masyarakat-masyarakat Yang tertinggal Bagi wilayah-wilayah Yang tertinggal Untuk terus Berpacu Memiliki Motivasi Memiliki Dorongan-dorongan Untuk bisa Memiliki Kehidupan Yang lebih Baik Setara Dengan Masyarakat Masyarakat Di kota Itu Di antaranya Kemudian Yang kedua Dapat Menumbuhkan Rasa Empati Antar golongan Untuk Membantu Yang lain Demi Kesetaraan Yang sudah Semestinya Empati Berarti Ikut Merasakan Kita Di sini Memiliki Harus Memiliki Perilaku Yang ikut Juga Merasakan Terhadap Orang-orang Ataupun Masyarakat Yang merasa Kekurangan Nah Di sinilah Maka Bentuk Empati Kita Dalam Bentuk Perlakuan Kita Terhadap Orang-orang Tersebut Sehingga Di sini Akan Menjadikan Kesetaraan Pula Dan Tidak Ada lagi Yang namanya Ketimpangan Kemudian Yang ketiga Juga Menumbuhkan Mental Individu Yang biasanya Gampang Cepat Puas Dengan Ini Maka Mereka Akan Terus Terdorong Untuk Mengkontribusikan Yang lebih Baik Dari Diri Mereka Masing-masing Jadi Mental Individu Yang Selama Ini Yang Terkadang Ini Mungkin Ada Juga Dalam Diri Kita Gampang Cepat Puas Puas Dengan Apa Yang Sudah Dimilikinya Walaupun Itu Belum Berarti Misalnya Nah Ini Mental Ini Harus Di Dihindarkan Tentunya Artinya Kita Jangan Cepat Puas Dengan Segala Apa Yang Kita Miliki Ternyata Masih Ada Wilayah Lain Masyarakat Lain Yang Lebih Dari Kita Ini Jadi Mental Inilah Yang Cepat Puas Inilah Apalagi Dengan Berpasrah Diri Ini Harus Cepat Dihilangkan Kemudian Yang Keempatnya Adalah Mengajarkan Pada Masyarakat Mengenai Arti Tentang Kehidupan Beragam Kita Ketahui Bahwa Kehidupan Masyarakat Kita Ini Indonesia Ternyata Ini Berbagai Macam Etnik Bahasa Ataupun Juga Kelas Sosial Ataupun Lain Sebagainya Disini Kita Memiliki Beraneka Ragam Multikultur Di Kita Ini Artinya Dengan Keaneka Ragaman Ini Tetap Kita Harus Kita Hadapkan Dengan Toleransinya Dengan Saling Mengharganya Satu Sama Lain Sehingga Disini Tidak Ada Lagi Adanya Pembedaan Pembedaan Antara Satu Dengan Yang Lain Misalnya Antara Kelompok Satu Dengan Kelompok Yang Lain Kemudian Adanya Saling Memonopoli Misalnya Ini Jadi Bagaimanapun Ini Harus Bisa Dihilangkan Karena Kita Mengingat Hidupan Masyarakat Kita Adalah Masyarakat Yang Beragam Baik Sukunya Baik Itu Agamanya Ataupun Lainnya Ini Berarti Harus Kita Hilangkan Kehidupan Yang Saling Memonopoli Ataupun Saling Menguasai Satu Dengan Yang Lainnya Kemudian Yang Kelimanya Mendorong Manusia Untuk Bisa Lebih Pandai Bersyukur Atas Apa Yang Dipenya Ini Jelas Bagaimanapun Kita Sebagai Makhluk Sosial Yang Mengerti Akan Keragaman Yang Mengerti Akan Namanya Perbedaan Satu Dengan Yang Lain Maka Apapun Itu Harus Bisa Kita Sukuri Ini Mengenai Dampak Ketimpangan Sosial Dilihat Dari Dampak Positifnya Nah Kemudian Selain Dampak Positif Ternyata Memiliki Juga Dampak Negatif Ini Untuk Dampak Negatifnya Ada Beberapa Dampak Negatif Dari Ketimpangan Sosial Pertama Yaitu Kalian Bisa Lihat Disitu Mengenai Diskriminasi Sosial Kalian Tahu Apa Yang Dikatakan Dian Diskriminasi Diskriminasi Ini Merupakan Salah Satu Faktor Yang Melatar Belakangi Munculnya Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Adapun Ketimpangan Ini Tentunya Bermuara Dari Adanya Ketidakadilan Ketimpangan Sosial Yang Terjadi Di Masyarakat Apabila Disebabkan Oleh Faktor Ketidakadilan Maka Dalam Pendistribusian Hasil Pembangunan Itu Bisa Menimbulkan Rasa Tidak Puas Terhadap Pemerintah Ataupun Pihak Pengusaha Swasta Yang Bisa Memicu Adanya Berbagai Bentuk Gerakan Sosial Seperti Adanya Demontrasi Ataupun Class Action Atau Juga Namanya Pergolakan Daerah Nah Ini Jelas Masalah Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Nantinya Juga Ini Tadi Karena Adanya Bentuk Ketidakadilan Karena Adanya Diskriminasi Karena Adanya Kembedaan Misalnya Mengenai Perlakuan Yang Tidak Adil Misalnya Terhadap Ras Tertentu Misalnya Perbedaan Suku Dan Ras Contoh Diskriminasi Dari Ras Misalnya Menutup Peluang Kerja Dari Suatu Jenis Pekerjaan Bagi Ras Tertentu Sehingga Tidak Ada Kesetaraan Pada Jenis Pekerjaan Tersebut Jadi Ada Pembedaan Disini Karena Dilihat Dari Ras Misalnya Ya Secara umum Kita bisa Mengetahui Secara umum Misalnya Contoh Adanya Kulit Hitam Dengan Kulit Putih Kulit Putih Ternyata Bisa Menempati Segala Apa Namanya Sebagai Lapangan Pekerjaan Sementara Golongan Kulit Hitam Ternyata Ada Pembatasan Pembatasan Tertentu Nah Ini Adanya Pembedaan Karena Ras Kemudian Juga Dilihat Dari Perbedaan Kelas Sosial Contoh Dikriminasi Disini Misalnya Pelayanan Yang Berbeda Atas Fasilitas Umum Misalnya Fasilitas Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kaya Dan Masyarakat Yang Kurang Mampu Nah Ini Jadi Ada Pembedaan Pelayanan Hanya Karena Ah Ini Orang Kaya Ah Itu Orang Miskin Jadi Ada Pembedaan Pelayanan Dalam Hal Kesehatan Dan Tentunya Kalian Bisa Juga Mengambil Mencari Contoh Contoh Lain Nah Kemudian Ada Lagi Perbedaan Jenis Kelamin Atau Gender Contoh Diskriminasi Gender Misalnya Menetapkan Gaji Yang Lebih Rendah Kepada Tendaga Kerja Wanita Dibanding Pria Meskipun Tugas Dan Tanggung Jawabnya Itu Sama Jadi Ada Pembedaan Dari Jenis Kelamin Atau Gender Atau Ada Lagi Kalau Dulu Masyarakat Masih Menyatakan Yang Perempuan Jangan Sekolah Tinggi Tinggi Nanti Akhirnya Ke Dapur Juga Sedangkan Yang Bisa Sekolah Hanya Kaum Pria Saja Nah Ini Dianggapan Ini Berarti Merupakan Pembedaan Terhadap Jenis Kelamin Juga Kemudian Adanya Pembedaan Agama Atau Kepercayaan Contoh Diskriminasi Agama Disini Misalnya Mempersulit Atau Menghambat Proses Kegiatan Keagaman Lain Di Suatu Daerah Dengan Alasan Mayoritas Penduduk Di Daerah Tersebut Adalah Agama Yang Berbeda Ini Tentunya Kalian Bisa Melihat Atau Bisa Mendengar Berita-berita Bagaimana Di Dalam Kehidupan Masyarakat Terjadi Adanya Fenomena Fenomena Yang Di Dalamnya Merupakan Adanya Diskriminasi Atau Pembedaan Pembedaan Kemudian Ada lagi Diskriminasi Ini Bukin Pula Karena Perbedaan Pandangan Politik Atau Perbedaan Kondisi Fisik Dan Sebagainya Kondisi Fisik Dilihat Dari Bentuk Fisik Orang Tersebut Ada Pembatasan Pembatasan Tertentu Yaitu Diantaranya Dengan Diskriminasi Sosial Jadi Diskriminasi Sosial Ini Merupakan Suatu Sikap Atau Perilaku Dan Tindakan Yang Tidak Adil Atau Tidak Seimbang Yang Dilakukan Oleh Individu Atau Kelompok Terhadap Individu Atau Kelompok Lainnya Jadi Dengan Demikian Diskriminasi Ini Merupakan Suatu Tindakan Atau Perlakuan Yang Mencerminkan Ketidakadilan Terhadap Individu Atau Kelompok Tertentu Yang Disebabkan oleh Adanya Karakteristik Khusus Yang Dimiliki Oleh Individu Atau Kelompok Tersebut Dengan Diskriminasi Sosial Sebagai Dampak Negatif Dari Ketimpangan Sosial Kemudian Yang Selanjutnya Ada Kriminalitas Kriminalitas Ini pun Diakibatkan Pula Dari Adanya Hal Yang Mungkin Bisa Dijadikan Sebagai Adanya Kecemburuan Juga Masyarakat Miskin Karena Ketimpangan Sosial Maka Harus Berusaha Keras Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidupnya Apalagi Di Zaman Sekarang Ini Atau Katakanlah Sebagai Era Globalisasi Seperti Sekarang Ini Beberapa Dari Mereka Terpaksa Menghalalkan Segala Cara Supaya Bisa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidupnya Yaitu Dengan Melakukan Berbagai Macam Tindakan Tindakan Kriminal Seperti Mungkin Mencuri Mungkin Merampok Atau Juga Penodongan Penodongan Atau Juga Tindakan Kriminal Lainnya Nah Disini Jelas Sudah Kita Banyak Ketahui Bagaimana Mereka Mereka Dalam Mempertahankan Kehidupannya Di Zaman Yang Mungkin Kata Mereka Ini Kekurangan Kemudian Kemudian Selanjutnya Kecemburuan Sosial Kecemburuan Sosial Ini dapat Diartikan Suatu Kondisi Munculnya Perasaan Atau Sikap Yang Kurang Senang Dari Suatu Kelas Sosial Karena Adanya Perbedaan Perbedaan Dalam Kehidupan Masyarakat Kecemburuan Ini pun Tentunya Dapat Muncul Melalui Dua Sisi Kebungkinan Sisi Yang Pertama Yaitu Karena Adanya Prasangka Prasangka Yaitu Sikap Perasaan Orang-orang Terhadap Golongan Manusia Tertentu Dan Sisi Kedua Yaitu Akibat Perlakuan Yang Diterima Oleh Kelompok Masyarakat Yang Dibeda Bedakan Atau Karena Terjadi Pembedaan Terhadap Kelompok Masyarakat Lainnya Seperti Dalam Seperti Ketika Mengakses Sesuatu Sebagai Contoh Disini Kecemburuan Sosial Yang Terjadi Antara Warga Asli Dengan Warga Pribumi Dengan Warga Pendatang Ataupun Transmigran Ini Kecemburuan Sosial Terjadi Juga Dalam Hidupan Masyarakat Sehingga Bisa Mengakibatkan Ketimpangan Sosial Lalu Selanjutnya Terjadi Monopoli Monopoli Berarti Menguasai Ada Kelompok-kelompok Tertentu Karena Mungkin Kekayaannya Karena Mungkin Kekuasaannya Atau Karena Mungkin Kekuatannya Dari Segi Ekonomi Mungkin Dari Segi Hukum Atau Juga Mungkin Dari Politik Ataupun Bidang Bidang Lainnya Mereka Akan Berusaha Untuk Bisa Lebih Menguasai Bidang Masing-masing Dengan Cara Melebarkan Sayap Kekuasaan Mereka Jadi Ada Kelompok-kelompok Tertentu Karena Memiliki Kekuasaannya Karena Memiliki Kekuatannya Mereka Berusaha Untuk Menguasai Bidang-bidang Sesuai dengan Bidang-bidangnya Untuk bisa Melibarkan Kekuasaannya Tersebut Untuk bisa Melibarkan Kekuatannya Tersebut Nah Hal tersebut Tentunya Membuat Rakyat Miskin Semakin Tertindas Karena Apa Karena Mereka Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk bisa Melawan Mereka Nah Ini Terjadi Tentunya Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Kalau kita Lihat sejarah Maka Disitu Adakan Monopoli Perdagangan Monopoli Penguasaan Perdagangan Pada Waktu itu Oleh Orang-orang Belanda Jadi Mereka Memonopoli Ekonomi Di Indonesia Dengan Melalui Kekuatannya Dengan Melalui Kekuasaannya Dalam Bentuk Penjajahan Dulu Kalau sekarang Ini Misalnya Bisa kita Lihat Baraknya Pembangunan Mall Di kota-kota Besar Ataupun Pembangunan Pembangunan Sualayan Di kota-kota Kecil Sedikit Demi sedikit Jelas Ini akan Mematikan Pedagang Pedagang Pasar Tradisional Ini Hanya Sebuah Perbandingan Tentunya Dengan Terjadinya Monopoli Maka Jelas Di sini Akan Menimbulkan Ketimpangan Kemudian Adanya Konflik Konflik Merupakan Suatu Proses Sosial Yang Terjadi Antara Dua Pihak Atau Lebih Dimana Salah Satu Pihak Berupaya Untuk Menyingkirkan Pihak Lainnya Dengan Cara Menghancurkan Atau Membuatnya Tidak Berdaya Nah Ini Dengan Konflik Dengan Konflik Juga Sudah Dibahas Dulu Waktu Di Kelas 12 Pada Umumnya Konflik Ini Bisa Terjadi Karena Adanya Perbedaan Perbedaan Apakah Itu Perbedaan Pendapat Perbedaan Ideologi Perbedaan Budaya Ataupun Perbedaan Perbedaan Yang Lain Ini Mungkin Saja Bisa Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat Sehingga Akan Menimbulkan Masalah Dan Belum Ditemukan Kesepakatan Dalam Menyelesaikan Masalah Tersebut Ini Konflik Ini Tentunya Mereka Ingin Ada Seseorang Yang ingin Mengalahkan Pihak Lawan Untuk Memenuhi Keinginan Keinginannya Misalnya Saja Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Bisa Lihat Konflik Antara Majikan Dengan Buruk Atau Pengusaha Dengan Buruk Itu Kadang Terjadikan Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Seperti Sekarang Ini Itu adalah Fenomena Yang Terjadi Karena Adanya Ketimpangan Yang Dirasakan Oleh Mereka Maka Bisa Menimbulkan Konflik Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Melemahnya Minat Untuk Berwira Usaha Atau Berwira Swasta Di Dalam Kehidupan Zaman Sekarang Ini Katakanlah Globalisasi Beberapa Ahli Mengatakan Bahwa Globalisasi Adalah Sebuah Strategi Jitu Bagi Kepentingan Perusahaan Multinasional Jadi Ada Perusahaan Perusahaan Multinasional Yang Ingin Menguasai Juga Terhadap Masyarakat Masyarakat Terhadap Masyarakatnya Karena Apa Karena Dengan Perusahaan Ini Mereka Jelas Akan Menanamkan Modalnya Ya Katakanlah Indonesia Indonesia Sendiri Ternyata Di Indonesia Sendiri Banyak Perusahaan Perusahaan Lain Perusahaan Perusahaan Luar Negeri Yang Mereka Memiliki Modal Modal Besar Kemudian Menanamkan Modalnya Di Indonesia Nah Kejadian Hal ini Jelas Secara Perlahan Dapat Menyisihkan Pengusaha Kecil lokal Yang Tidak Mampu Bersaing Baik Dari Segi Modal Ataupun Teknologi Sehingga Selanjutnya Masyarakat Ini Nantinya Akan Mengalami Ketimpangan Ketimpangan Sosial Ini Jelas Ini Akan Menghambat Minat Masyarakat Untuk Berwira Usaha Khusususnya Masyarakat Yang Memiliki Modal Kecil Kita Bisa Lihat Bagaimana Perusahaan Perusahaan Yang Tumbuh Tentunya Di dalam Kehidupan Masyarakat Kita Misalnya Sekarang Ini Banyakan Pusat Pusat Perbelanjaan Kemudian Kamu Bandingkan Kalian Bandingkan Dengan Pasar Pasar Tradisional Artinya Ini Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional Ini Berarti Dengan Pasar Modern Ini Adakan Perusahaan Yang Menanamkan Modalnya Untuk Hal Itu Sehingga Akan Menyesihkan Kepada Pasar Pasar Tradisional Yang Kita Ketahui Kalau Pasar Pasar Tradisional Mereka Memiliki Modal Yang Kecil Atau Modal Yang Pas Pas Jelas Ini Merupakan Suatu Apa Suatu Persaingan Bagi Masyarakat Kecil Dengan Masyarakat Yang Memiliki Modal Sehingga Akan Melunturkan Pula Terhadap Lemahnya Minat Berwira Usaha Ataupun Berwira Swasta Ini Diantaranya Mengenai Dampak Dampak Negatif Dari Ketimpangan Sosial Nah Untuk Hal Ini Bisa Kalian Cari Contoh Contoh Lain Mengenai Dampak Dampak Negatif Dari Ketimpangan Sosial Nah Setelah Kalian Mengetahui Mengenai Dampak Dampak Dari Ketimpangan Sosial Baik Positif Ataupun Negatif Maka Kita Bisa Lanjut Dengan Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Upaya Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Itu Diantaranya Adalah Pertama Dengan Dengan Peningkatan Kualitas Penduduk Jadi Penduduk Yang Sasarannya Ini adalah Penduduk Yang Harus Memiliki Kualitas Harus Memiliki Mutu Harus Memiliki Nilai Nilai Baik Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Ini Dalam Di Diantaranya Adalah Dengan Memperbaiki Kualitas Pendidikan Jadi SDM Sumber Daya Manusianya Harus Memiliki Kualitas Dengan Pendidikan Ini Mampu Bersaing Tentunya Untuk Bisa Memiliki Kehidupan Yang Lebih Baik Atau Memiliki Status Yang Lebih Baik Kemudian Yang Keduanya Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Baik Jumlah Tenaga Medis Maupun Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jadi Kesehatan Ini Sangat Perlu Sekali Jelas Ini Merupakan Hal Yang Sangat Rentan Juga Bagi Kehidupan Masyarakat Kita Karena Dengan Sehat Artinya Kita Mampu Melakukan Segala Kegiatan Apapun Nah Untuk Ini Kesehatan Pun Harus Memiliki Fasilitas Yang Lebih Baik Lagi Dilihat Dari Mungkin Jumlah Tenaga Medis Harus Ditambah Atau Juga Dilihat Dari Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Yang Artinya Disini Tidak Boleh Membedakan Juga Antara Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Kaya Dengan Masyarakat Yang Miskin Karena Itu Adalah Pejabat Atau Bukan Pejabat Kemudian Dilihat Dari Jumlah Tenaga Medis Pun Harus Dilihat Juga Artinya Apa Adanya Tenaga Tenaga Medis Yang Berkualitas Juga Yang Katakanlah Kalau itu Sedikit Ya Harus Ditambah Jumlah Tenaga Medis Pun Harus Diperhatikan Kita Bisa Lihat Bagaimana Perbedaan Adanya Masih Ada Ketimpangan Ya Di Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Antara Fasilitas Kesehatan Di Masyarakat Desa Di Wilayah Desa Dengan Kota Kita Bisa Lihat Bagaimana Contohnya Ya Kita Untuk Bisa Memerisakan Badan Kita Atau Pada Penyakit Penyakit Tertentu Misalnya Penyakit Penyakit Yang Berat Misalnya Itu Ternyata Di Desa Di Wilayah Desa Belum Ada Alat Alat Maka Harus Dirujuk Ke Kota Nah Ini Masih Terjadi Adanya Ketimpangan Juga Disinilah Maka Upaya Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ini Di Bidang Kesehatan Atau Fasilitas Kesehatan Ini Harus Diperhatikan Juga Baik Itu Dari Tenaga Medis Atau Juga Dari Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemudian Selanjutnya Untuk bisa Meningkatkan Kualitas Penduduk Ini Juga Melakukan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Misalnya Memberikan Penyuluhan Atau Pengarahan Pada Masyarakat Di Pemberdayaan Memberikan Pengetahuan Terhadap Orang-orang Yang Belum Mengetahui Berdaya Jadi Didaya Diberi Pengetahuan Diberi Keterampilan Mereka-mereka Ini Misalnya Dengan Apa Misalnya Dengan Memberikan Penyuluhan Penyuluhan Memberikan Pengarahan Pengarahan Memberikan Keterampilan Keterampilan Kepada Masyarakat Yang Akhirnya Mereka Mampu Juga Untuk Bisa Mengatasi Kehidupan Kehidupannya Kehidupan Dirinya Atau Kehidupan Masyarakat Di Wilayah Tersebut Ini Misalnya Dengan Adanya Pemberdayaan Terhadap Kalau Di Daerah Misalnya Ibu-ibu PKK Misalnya Mereka Diberdayakan Untuk Bisa Nantinya Dapat Memberikan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Di Situ Wilayah Tersebut Misalnya Dengan Ibu-ibu PKK Ini Diberikan Keterampilan Keterampilannya Menganya Misalnya Atau Membuat Kuliner Misalnya Ataupun Lain sebagainya Sehingga Dari Pemberdayaan Ini Bisa Dilakukan Oleh Kelompok Tadi Sehingga Mampu Untuk Bisa Meningkatkan Kehidupannya Nah Ini Mengenai Kualitas Penduduk Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial Kemudian Yang kedua Upaya Yang kedua Yaitu Mobilitas Sosial Mobilitas Sosial Ini Diartikan Sebagai Suatu Perpindahan Atau Perubahan Gerak Perpindahan Di sini Yang dimaksud Ini Adalah Perpindahan Penduduk Antara Satu Daerah Ke Daerah Lainnya Yang Tujuannya Adalah Untuk Mengendalikan Jumlah Penduduk Di Suatu Daerah Nah Jadi Dikendimikian Adanya Apa Adanya Pemberataan Penduduk Yang Juga Harus Diikuti Oleh Adanya Pembangunan Supaya Tidak Terjadi Kepadatan Kepadatan Pada Wilayah Tertentu Yang Akhirnya Bisa Menimbulkan Ketimpangan Sosial Jadi Mobilitas Sosial Ini Boleh Dikatakan Dengan Mobilitas Geografis Di Perpindahan Atau Perubahan Atau Pergerakan Di Perpindahan Penduduk Dari Satu Daerah Ke Daerah Lain Yang Tujuannya Adalah Untuk Mengendalikan Untuk Meratakan Untuk Meratakan Penduduk Sehingga Tidak Terjadi Lagi Adanya Ketimpangan Wah Ini Di Daerah Ini Kurang Penduduknya Tidak Ada Penduduknya Yang Ini Ternyata Padat Penduduknya Harus Bisa Merata Antara Wilayah Satu Dengan Wilayah Yang Lain Dengan Meratanya Penduduk Ini Harus Diikuti Oleh Pembangunan Supaya Nantinya Tidak Terjadi Yang Namanya Kepadatan Juga Dalam Suatu Wilayah Tertentu Karena Dengan Adanya Kepadatan Di Suatu Wilayah Tertentu Ini Pun Nantinya Bisa Menimbulkan Ketimpangan Penduduk Juga Nah Ini Dengan Mobilitas Sosial Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Kemudian Yang Ketiga Menciptakan Peluang Kerja Indonesia Termasuk Salah Satu Negara Berkembang Dengan Kepadatan Penduduk Yang Tinggi Jumlah Penduduk Yang Besar Bila Tidak Diimbangi Dengan Lapangan Kerja Maka Jelas Disini Akan Banyak Menimbulkan Pengangguran Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut Nah Ini Sebaiknya Menciptakan Peluang Kerja Dengan Memanfaatkan Kondisi Lingkungan Sekitar Karena Apa Karena Dengan Menciptakan Peluang Kerja Maka Kita Pun Dapat Mengurangi Munculnya Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Nah Ini Dengan Jadi Kita Menciptakan Peluang Kerja Kita Harus Kita Mengetahui Apalagi Di Musim Sekarang Ini Ternyata Banyak Pengangguran Pengangguran Bermunculan Apalagi Di Musim Sekarang Ini Pandemi Ini Banyak Juga Ternyata Orang Orang Yang Di PHK Nah Jelas Ini Merupakan Satu Masalah Nah Untuk Bisa Mengatasi Masalah Masalah Tersebut Maka Individu Atau Masyarakat Ini Harus Lebih Cedas Untuk Bisa Meluangkan Menciptakan Peluang Kerja Dengan Memanfaatkan Kondisi Lingkungan Sekitar Sebagai Contoh Sekarang Ini Kita Bisa Mengetahui Adanya Peluang Kerja Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Masyarakat Yaitu Dengan Kalau Di Masyarakat Kita Mungkin Ada Juga Yaitu Dengan Membuat Anyaman Anyaman Piring Dari Lidi Misalnya Nah Itu Ternyata Peluang Juga Sehingga Akan Menciptakan Suatu Kondisi Yang Mungkin Bisa Mengurangi Munculnya Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Atau Juga Di Musim Pandemi Ini Karena Banyak Peluang Waktu Juga Mungkin Dengan Jualan Jualan Online Misalnya Ini Juga Merupakan Suatu Peluang Pula Sehingga Tidak Lagi Atau Akan Mengurangi Munculnya Ketimpangan Sosial Di Dalam Kehidupan Masyarakat Nah Nah Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Ini Mungkin Dilakukan Pula Bukan Mungkin Ya Harus Yaitu Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ini Yaitu Diantaranya Dengan Adanya Kebijakan Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemerintah Ini Diantaranya Juga Sudah Ada Ini Ya Diantaranya Adalah Terdapat Di Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yaitu Terdapat Pada Pasal 33 Baik Ayat 1 Ataupun Ayat 3 Ayat 1 Kita Ketahui Itu Bujunya Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Berdasar Berdasar Atas Asas Kekeluargaan Kemudian Ayat Yang Ketiga Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Sebesar Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat Nah Ini Merupakan Bentuk Dari Upaya Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Itu Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 33 Yaitu Ayat 1 Dan Ayat 2 Kemudian 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 Kebijakan Pemerintah Lainnya Adalah Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 34 Baik Itu Ayat 1 Dan Ayat 2 Kemudian Terdapat Pula Di Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia Yaitu Terdapat Pada Pasal 9 Ayat 1 Dan Ayat 2 Kemudian Pasal 11 Pasal 12 Dan Pasal 36 Ayat 1 Nah Ini Diantaranya Mengenai Upaya-upaya Di Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Nah Ternyata Ini Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ini Ada Lagi Ternyata Yang Dilakukan Oleh Bank Dunia Nah Menurut Bank Dunia Atau World Bank Upaya-upaya Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Yang Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat Itu Diantaranya Adalah Pertama Investasi Pada Jaring Pengaman Untuk Melindungi Warga Rentan Kemudian Ciptakan Lapangan Kerja Yang Lebih Banyak Dan Lebih Baik Untuk Warga Miskin Serta Ciptakan Juga Kondisi Ekonomi Yang Tahan Terhadap Krisis Dan Lonjakan Harga Nah Itu Diantaranya Mengenai Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Ini Yaitu Oleh Bank Dunia Itu Diantaranya Ternyata Ini Banyak Ada Lagi Kebijakan Yang Dilakukan Juga Oleh Bank Dunia Ini Mengenai Upaya Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Jadi Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Dalam Hidupan Masyarakat Nah Untuk Ini Ini Sebagai Contoh Saja Upaya Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Itu Diantaranya Bisa Dilakukan Pertama Yaitu Dalam Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Ini Jelas Untuk Bisa Menimbulkan Adanya SDM Menghasilkan SDM Yang Lebih Baik Lagi Kemudian Yang Kedua Pemerataan Penduduk Tadi Mengenai Mobilitas Sosial Ataupun Mobilitas Geografis Meratanya Penduduk Antara Wilayah Satu Dengan Wilayah Yang Lainnya Sehingga Masyarakat Disini Wilayah Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Memiliki Ketimpangan Juga Tapi Juga Harus Diikuti Pula Artinya Pemerataan Penduduk Ini Harus Diikuti Pula Dengan Tumbuhnya Pembangunan Pembangunan Kemudian Menciptakan Peluang Kerja Peluang Kerja Ini Ini Jelas Dengan Menciptakan Peluang Kerja Akan Menimbulkan Pula Akan Mengatasi Pula Dari Adanya Ketimpangan Sosial Lalu Juga Bisa Pemerintah Ini Melakukan Yaitu Meminimalisir Korupsi Meminimalisir Korupsi Jadi Memberantas Mereka Mereka Yang Memiliki Perbuatan Perbuatan Yang Kurang Bisa Dipertanggungjawabkan Merugikan Masyarakat Merugikan Negara Atau Korupsi Istilahnya Ini Harus Segera Ditindak Lanjuti Mengenai Orang-orang Yang Korupsi Korupsi Ini Karena Bagaimanapun Ini korupsi Merupakan Kejahatan Pula Ini Diantaranya Mengenai Upaya-upaya Yang Bisa Dilakukan Tentunya Oleh Pemerintah Mungkin Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Bisa Mengatasi Ketimpangan Sosial Di Masyarakat Nah Untuk Hal ini Silahkan Kalian Untuk Membaca Kembali Atau Mungkin Juga Merangkumnya Ya Di Buku Kalian Kalian Bisa Baca Kembali Buku Sosiologinya Sosiologi Untuk SMA Kelas 12 Kuan Mari Hati Silahkan Kalian Kejauh Kembali Disitu Dan Apabila Ada Yang Kurang Dipahami Bisa Kalian Tanyakan Melalui Chat Ya Atau Juga Melalui Grup Disitu Nah Ini Mengenai Upaya Dampak Dan Upaya Upaya Dari Ketimpangan Sosial Upaya Upaya Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial Sekian Pembelajaran hari ini Untuk Untuk Lebih Jelasnya Kalian Bisa Buka Lagi Buku Kalian Di Buku Sosiologinya Kelas 12 Kemudian Ada Yang Tidak Paham Bisa Kalian Tanyakan Kepada Ibu Sendiri Melalui Chat Atau Melalui Grup WA Grup Nah Untuk Hari ini Kita Cukupkan Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh